Kenaikan harga bahan pangan tidak menyurutkan warga untuk berburu takjil atau makanan khas berbuka puasa. Momen ini menjadi berkah bagi para pedagang musiman di kawasan Masjid Pusdai, Bandung, Jawa Barat yang menjajakan aneka ragam takjil. Seperti inilah suasana setiap sore hari menjelang buka puasa di kawasan Masjid Pusdai, Kota Bandung, Jawa Barat yang ramai dipadati oleh warga yang hendak mencari takjil. Puluhan pedagang menjajakan aneka ragam makanan ringan hingga berat untuk berbuka puasa. Mulai dari makanan tradisional, minuman segar, kolak, es buah, gorengan, hingga makanan ringan yang biasa dicari oleh anak-anak untuk berbuka puasa. Dari sekian banyak aneka jajanan yang dijual oleh para pedagang, aneka gorengan dan tahu sumedang masih menjadi favorit warga untuk berbuka puasa. Menurut para pedagang, di bulan suci Ramadan ini tentunya membawa berkah tersendiri, di mana omset dagangan mereka mengalami kenaikan. Menurut salah seorang warga, selain banyak menu pilihan jajanan, harganya pun terjangkau dan tidak menguras isi dompet. Kalau hari ini masih risau, terus basmu, setelah satunya, itu untuk masalah harga gimana teh? Masalah harga sangat-sangat terjangkau sih untuk jajanan di daerah sini. Selepas berburu takjil dan ngabung murid, warga pun bisa langsung melaksanakan sholat maghrib di Masjid Pusda'i. Dari Bandung, Jawa Barat, Rony Halim, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.